Intro Sejak kenaikan harga BBM yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini berbagai pihak menggelar aksi demo salah satunya Persaudaraan Alumni atau PA212 pada Senin 12 September 2022 di Istina Negara Selain itu, Front Persaudaraan Islam, GNPF Ulama dan beberapa Ormas lainnya juga melakukan aksi yang sama Dikutip dari Tribunews, dalam aksi demo tersebut mereka mengatakan Presiden Jokowi telah berbohong mengenai kenaikan BBM Kebohongan itu dikaitkan dengan APBN 2022 subsidi senilai 502 triliun rupiah Orator aksi demo Ahmad juga mengatakan APBN 2022 hanya sebagian yang dikeluarkan untuk subsidi BBM Menurut Ahmad, Jokowi juga telah melakukan kebohongan lainnya yang menyatakan bahwa kenaikan harga BBM dikarenakan membebani APBN Ahmad mengklaim pada tahun 2022, Menkeu bahkan menyebut bahwa anggarannya surplus Presiden Jokowi juga telah menyampaikan beberapa kali terkait kenaikan BBM dalam rangka untuk menguatkan APBN Indonesia agar tidak jebol Merespons demo penolakan BBM tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa aksi unjuk rasa bisa juga dilakukan melalui media masa karena saat ini sudah di era jadital Jadi tidak harus dilakukan di jalanan karena mengundang banyak masa Dalam demo tolak kenaikan harga BBM, Ketua PA 212 Selamat Ma'arif mengatakan mantan pimpinan pront pembela Islam Rizik Sihab tidak dapat menghadiri aksi demo Ketidakhadiran Rizik Sihab belum diketahui secara pasti alasannya Walaupun tidak hadir dalam aksi, Rizik Sihab turut mendukung perjuangan masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dalam Wow Update kali ini Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun Wow Official Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!